Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Merdas Al Saari Dan saya sudah berada di Masjid Keramat Luar Batang Atau Komplek Pemakaman Habib Hussein bin Abu Bakar al-Hus Dan besok 23 Oktober akan dilaksanakan Maulid Agung Dan bertempat di lokasi ini Dan saya akan mengajak teman-teman semua Untuk melihat seperti apa lokasi acaranya Yuk lihat Bismillah Ahab 23 Oktober 2022 jam 8 pagi akan dilaksanakan Merauha Berlanjut ke Ziarah Akbar Kemakam Habib Hussein bin Abu Bakar al-Hus Kemudian Maulid Rangkaian Maulid berlanjut di Masjid Jami Keramat Luar Batang Ada Pemakaman Maulid Maulidah Hasanah Dan rangkaian Maulid lainnya Baiknya kita ketemu langsung aja ya Sama Soehabil Bud Panitia dari acara Maulid Akbar 23 Oktober 2022 Kebetulan Anda udah ditelepon nih Oh langsung ke tempat bud Siap Yuk Dan saat ini saya sudah bersama Habib Hussein bin Hasan bin Abu Bakar al-Hus Laku mutawali Dari Makam Habib Hussein bin Abu Bakar al-Hus Yang lebih dikenal dengan Keramat Luar Batang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib Hari Ahad 23 Oktober Mau diadakan Maulid di Keramat Luar Batang Sebelum itu boleh cerita gak Sosok dari Habib Hussein bin Abu Bakar al-Hus Sosok dari Habib Hussein bin Abu Bakar al-Hus Terus wali Allah Seorang wali yang Allah datangkan dari Jazirah Arab Hadhral Maut Beliau itu merantau Dari negeri Arab sampai ke Indonesia Tapi sebelum datang ke Indonesia dia ke India dulu Itu namanya daerahnya Gujarat Gujarat Karena cuaca yang kering Yang berkepanjangan Panas yang berkepanjangan di Jazirah itu Di apa namanya Di India Karena cuaca yang terlalu panas berkepanjangan Banyak penduduk yang jatuh sakit Terutama ya Apa namanya Menderita penyakit-penyakit kulit Jadi pada waktu itu Habib Hussein Memerintahkan Untuk Membuat sebuah kolam Kolam itu Setelah selesai kolam Habib Hussein Apa perintahkan kepada orang-orang disitu yang Sedang mengalami Apa namanya Jatuh sakit Setelah selesai itu Kolam Kolamnya besar sekali memang Yang diperintahkan oleh Habib Hussein Untuk Membuat kolam Dengan izin Allah Turunlah hujan Setelah turun hujan Kolam terisi penuh dengan air Jadi Masyarakat yang Sakit itu diperintahkan Habib Hussein untuk Mandi disitu Dengan izin Allah Banyak yang sembuh Iya Akhirnya dengan Apa namanya Dengan Apa Seorang-orang yang di India itu Beramai-ramai Belajar agama Islam Sama Habib Hussein Di sana Di Gujarat Itu Gujarat Tempat salah satu Islam berkembang Di India Dengan karomanya Habib Hussein Banyak yang Belajar Agama Islam di sana Habib Hussein Habib Hussein Dimatangkan Wafat tahun Berapa Habib Hussein Habib Hussein Wafat tahun 1756 Tahun 1756 Setelah Dari India Beliau Berangkat lagi Menuju ke Batavia Jakarta Pada waktu itu Memang Masih zamannya Kolonial Belanda Habib Hussein itu Dicurigai oleh Pemerintah Belanda Sampai Habib Hussein Juga pernah Ditangkep Sama Pemerintah Belanda Karena Banyaknya Orang-orang yang Belajar Agama Islam Dianggapnya Untuk memberontak Kepada Pemerintah Belanda Padahal Enggak Setelah Habib Hussein Wafat Di sini Tahun 1756 Penduduk Di sini Ingin Mengabumikan Habib Hussein Ke tempat lain Tidak Di sini Rupanya Dengan Karomanya Habib Hussein Juga Setelah Dibawa Ke tempat lain Untuk dimakamkan Habib Hussein Tidak mau Rupanya Jenazahnya Kembali Ke sini Dibawa lagi Ke sana Balik lagi Ke sini Jenazahnya Akhirnya Sepakatlah Orang-orang kampung Di sini Untuk Menguburkan Habib Hussein Di sini Maka Dikenalah Dengan nama Keramat Luar Batang Karena Istilahnya Keluar dari Kurung Batang Itu Subhanallah Kuasa Allah Wali Allah Memang Kita Apa namanya Itu Urusan Allah Kalau Apa namanya Kalau orang-orang Yang Tidak sampai Pikirannya Apa benar Apa benar Itu kan Kalau Allah Menghendaki Dengan mudah Seperti Rasulullah Diberangkatkan Mi'rat Sampai Tujuh Lapis Langit Dan Bumi Insya Allah Kita Akan Mengadakan Maulid Akbar Tanggal 23 Oktober 2022 Insya Allah Mudah-mudahan Bagi Yang Yang Belum Tahu Atau Yang Belum Mengenal Makamnya Habib Hussein Silahkan Untuk Datang Berziarah Bertakziah Disini Insya Allah Mudah-mudahan Apa yang Kita punya Niat Allah Yang Mengabulkan Bukan kita Yang Yang Mengabulkan Allah Yang Punya Insya Allah Mudah-mudahan Barokannya Habib Hussein Allah Kabulkan Mudah-mudahan Meriah Insya Allah Suksesnya Amin Ya Cukup Sekian Semoga Dijelasin Jadi buat Teman-teman Buat Jamaah Yang Mau hadir Tanggal 23 Oktober Hari Ahad Di Masjid Keramat Barbatang Di Makam Habib Hussein Bin Abubakar Al-Indrus Di Area Cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah dengerkan Hasil dari Mutawali Untuk para Jamaah Yang akan Hadir Di Maulid Masjid Jami Keral Batang Ahad 23 Oktober 2022 Dari Niat Yang Baik Dari Kisah Juga Habib Hussein Bin Abubakar Lai Sekarang Saya Ziarah Ke Makam Dan Jangan lupa Hadir Di Maulid Hari Ahad 23 Oktober 2022 Sampai Ketemu Jangan lupa